Pada selasa 24 Agustus pagi, Satuan Polisi Pamung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan melakukan swab antigen secara massal kepada 254 personilnya. Diketahui, agenda tersebut merupakan instruksi dari pemerintah Kota Tarakan. Dalam agenda tersebut, dua personil ditemukan hasilnya positif COVID-19. Kepala Satpol PP Kota Tarakan Hanif Matik Sang mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap pertama dilakukan pada selasa untuk 125 personil dan sisanya akan dilaksanakan pada Kamis mendatang. Pelaksanaan swab massal ini berdasarkan hasil rapat beberapa OPD di rumah jabatan wali Kota Tarakan, di mana semua OPD diminta melaksanakan pemeriksaan antigen ke seluruh jajaran. Diketahui saat ini, sudah ada dua OPD yang melakukan pemeriksaan secara massal kepada personilnya, yakni BPBD Kota Tarakan dan Satpol PP Kota Tarakan. Diketahui, beberapa pekan terakhir ada 12 personil Satpol PP yang terpapar COVID-19, dan saat ini telah melaksanakan isolasi mandiri. Sementara untuk keluarga dari personil yang dinyatakan positif, maka akan dilakukan tracing oleh dinas kesehatan. Bahkan, Hanif Matik Sang juga menegaskan jika didapati personil PNS maupun honor yang tidak ingin mengikuti swab, maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai instruksi wali Kota. Yang positif itu akan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Katanya ada sanksi Pak bagi yang tidak ingin di swab. Ya, ini sesuai arahan Pak Wali Kota tadi malam, saya sampaikan untuk sanksinya Pak berupa apa untuk ASN maupun non-SN. Ya, sesuai arahan Pak Wali Kota bagi ASN, kita kenakan PP53. Di pasal 8 angka 2 itu ada kewajiban PNS untuk menataati peraturan kedinasan. Tui Muhammad melaporkan.